Menteri Luar Negeri Reto Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Maliki. Pertemuan itu membahas berbagai isu terkait Yerusalem dan langkah perjuangan hak dan kemerdekaan Palestina. Lakukan pertemuan bilateral baik dengan Menteri Luar Negeri Jordania maupun dengan Menteri Luar Negeri Palestina. Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Palestina berlangsung melalui cukup lama dan terakhir hampir menulang kebenaran. Pada hari ini negosiasi dokumen hasil akhir KPD sudah dimulai dan tadi saya sudah mendapatkan laporan dari Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri bahwa negosiasi sudah mulai, teks dasar sudah ada dan kita sudah memasukkan putir-putir yang ingin disampaikan oleh Indonesia. Di mana pada saat pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jordania dan Menteri Luar Negeri Palestina, kita sudah mulai men-share putir-putir yang ingin disampaikan ke Indonesia. Mudah-mudahan negosiasi pada hari ini berjalan dengan lancar, sehingga besok pada saat para Menteri Luar Negeri negara OKI bertemu, sudah tidak tersisa banyak hal-hal yang ingin disampaikan oleh Indonesia.